Pemirsa Kalijati Kalibata telah menjadi lautan sampah yang berasal dari Bogor melalui Depok. Tumpukan sampah ini tertahan di bawah jembatan penghubung Rawajati. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Wahyu Ritonga, langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Wahyu, bagaimana untuk kondisi tumpukan sampah hingga saat ini di sana? Ya, terima kasih Rizka dan pemirsa di rumah. Tepat di belakang saya ini merupakan Kalijati atau Rawajati yang terletak di kawasan Kalibata, Kecamatan Pacoran. Mulai dari pagi tadi, tepat di belakang saya ini telah terjadi penumpukan sampah yang sangat luar biasa sehingga menghambat ataupun menyumbat saluran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Diperkirakan sampah-sampah ini datang dari hulu, tepat dari Bogor, melewati Depok hingga sampai ke sini. Dan saya informasikan juga bahwa sepuluhan petugas dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta telah dikerahkan bersama peralatan yaitu 2 eskavator dan 40 truk yang akan nanti mengangkut sampah. Saat ini beberapa petugas sedang melakukan pengangkutan sampah dan petugas Dinas Kebersihan bekerjasama dengan pihak Kecamatan dari Pacoran dan juga bekerjasama oleh kepolisian dan dari pihak TNI Angkatan Darat sendiri. Dan nantinya beberapa pihak ini berusaha ataupun akan terus melanjuti dan menindak lanjuti bagaimana meminimalisir ataupun langsung membersihkan secara keseluruhan sampah-sampah yang berada di Kali Rawajati ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Rawajati Kalibata. Kembali ke Rizka di studio. Wahyu Ritonga Pemirsa melaporkan langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Terima kasih, Wahyu. Selamat bertugas kembali.